Terima kasih. Tersembuhkan. Melihat hal ini, apa yang harus dilakukan Pak Marine? Pertanyaan yang baik sekali Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada dalam bahasa Inggris istilah give it time, berikan waktu. Kalau Anda sedang marah, give it time, berikan waktu. Kalau Anda sedang sedih, patah hati, menyanyi itu, kau yang mulai, kau yang mulai. Give it time, berikan waktu, karena waktu itu obat bagi semua penyakit. Mengapa? Karena kalau tidak sembuh, waktunya diteruskan. Ya agak kejam, selesai. Tetapi waktu penyelesai dari semua masalah. Karena di dalam waktu ada kemaha pemaafan Tuhan. Waktu itu diciptakan sangat indah sehingga semua sikap, sifat, kemampuan yang mulia dari Tuhan ada di dalam waktu. Yang maha perkasa, yang merusak, yang membentuk, yang mengubah bentuk ada di sana. Nah, jadi kalau begitu, yuk kita berpihak pada waktu. Waktu itu demikian hebat, demikian dimuliakan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan bersumpah, kalau kita demi Tuhan, kalau Tuhan demi masa, demi waktu. Jadi kalau begitu, jangan buat keputusan di dalam kemarahan, di dalam kesedihan, di dalam kekecewaan. Berikan waktu. Ada dulu tweet dari seorang adik, Pak Mario, aku sedih banget, aku mau bunuh diri. Bagaimana dong? Jawaban saya, jangan sekarang gak enak. Kan masih sedih. Tunggu nanti kalau sudah bahagia, baru pikirkan lagi. Nah, dia bilang terima kasih om. Nah, berarti kan dia akan pikirkan. Setelah bahagia, apakah dia akan memikirkan bunuh diri setelah bahagia? Tidak. So, sahabat-sahabat saya yang super. Give it time. Oke, berikan waktu. Hanya yang saya minta, janganlah Anda menjadi penyiksa bagi diri sendiri. Yaitu yang tidak memaafkan kesalahannya sendiri. Menjadi diri Anda itu tidak mudah. Saya ulangi ya. Being yourself is not easy. Menjadi dirimu itu tidak mudah. Harus bangun pagi, merapikan diri, menata kata-kata. Walau tidak suka dengan dia, mengerjakan sesuatu walau tidak dihargai. Menjadi Anda tidak mudah. Berbaik hati kepada orang, dibalas dengan cemo'o. Being you is not easy. Menjadi Anda itu tidak mudah. Jangan disiksa lagi. Jadi, berkasih sayanglah kepada diri sendiri. Maafkan dirimu. Wajar kalau dia salah. Tetapi siapa lagi kalau bukan dia sahabatmu. Be a friend to yourself. Jadilah sahabat bagi dirimu sendiri. Itu. Anda yang sudah tidak sabar dan tersiksa karena ingin bertanya langsung kepada Pak Mario. Sekarang saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, silahkan Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Pak. Saya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Oh ya. Bagi saya, masa depan adalah sebuah foto morgana. Kemudian, masa lalu adalah kenyataan. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi kebimbangan di antara keduanya agar berlilai suci dan lebih baik. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Adik-adik saya yang baik hatinya, kan ini tenar sekali ya di internet. Move on. Move on gitu. Kata, setiap kali ada masalah dengan pacarnya, move on. Masalah sama suaminya, move on. Itu kemana kalau dia move terus? Banyak orang tidak move up. Sehingga masalahnya ada pada level di mana dia tersiksa. Ayo. Yuk. Capai pangkat yang tinggi. Kalau Anda asisten manajer dan tersiksa oleh teman-teman Anda, jadilah vice president. Supaya tidak banyak asisten manajer yang berani mengganggu Anda. Iya toh? Itu loh caranya. Kalau Anda disiksa karena Anda dianggap tidak punya, jadilah orang yang punya. Salah satu doa favorit saya adalah kalau saya dihina, katakan, Tuhanku gunakanlah rasa sakitku ini untuk menjadikan aku nanti mampu menyantuni mereka saat mereka butuh bantuanku. Wah, coba itu. Iya toh? Itu berarti mendoakan dia nanti lebih miskin dari kita. Nah. Tetapi kita itu harus move up. Jangan terlalu sibuk, move on. Move on, move up. Satu lagi, kenapa orang tidak bisa move on dan tidak bisa move up. Saya kenalkan satu konsep lagi ya. Dan ini pertama kali saya sampaikan di Golden Ways. Orang kalau jatuh, tersungkur begitu, gitu. Ini hidungnya di depan. Begitu. Ada banyak apa yang menempel di badannya? Dust. Dust. Debu. Ini istilah baru. Mulai dari sekarang, dust off. Luka. Dust off. Saya tidak bisa move on kalau saya belum dust off. Rugi? Oke. Saya rugi. Dust off. Mulai dari sekarang gitu, Pak. Sakit hati sama atasan Anda marah-marah langsung Anda bilang. Pas dia nonton juga. Atasannya bilang, kamu dust off. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Dust off. Kita kurang berani mengatakan, debu tidak melambatkanku. Aku bukan pelari yang membawa rintanganku sendiri. Bayangin, pelari halang rintang itu bawa penghalangnya sendiri. Bagaimana bisa move on mulai dari sekarang, dust off. Lakukan itu dan katakan kepada diri sendiri-sendiri, setiap kali Anda terluka, dust off. I'll move on and I'll move on. Nah, sekarang saya minta Anda untuk sibuk memikirkan jawaban Anda dari polling yang sudah disiapkan oleh Pak Mario. Siapkan alat polling Anda. Silahkan diambil. Dan kita lihat sama-sama. Apa pertanyaannya? Anda merasa dikejar-kejar kesalahan masa lalu yang buruk. Apa yang Anda lakukan? Yang A, terus mengingat kesalahan untuk koreksi. Yang B, meminta maaf kepada semua yang Anda salah. Dan yang C, abaikan masa lalu. Yang penting, masa depan. A, B, C. Untukkan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Baik. Dan seperti apa jawabannya? Akan sama-sama kita saksikan sebentar lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Istriku, karena semua kesalahanku sebelum ini, izinkan aku menyatakan kepadamu bahwa sisa hidupku adalah untuk membahagiakan. So sweet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.